Pertama kali Anda duduk sebagai anggota DPR itu apa yang dirasakan? Saya pikir saya hadir di dunia politik tidak ujuk-ujuk. Punya proses. Ya, punya proses. Kalaupun sukunya saya tidak juga pernah membayangkan menjadi seorang anggota DPRD. Tetapi saya sejak tahun 87 sudah kenal dengan politik. Pertama kali Anda masih tetap bersama kami di ruang paslah. Cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Boleh Anda menikmati dan melihat secara langsung program ini lewat layanan Facebook kita di radio Stat. 102,6 Pempenyabungan di laman Facebooknya atau di live streamingnya www.sttpmadina.com ini ada Irma Suryani Irma Suryani mengatakan dia orang Utabuyung dia mempertanyakan nih Pak Arsidin Utabuyung daerah mana ya? ada di peta kali ya Irma Suryani orang Utabuyung tapi kita tanya Utabuyung daerah mana gitu ya ya ini ada Irma Suryani dia disini Utabuyung daerah mana ya katanya dia bukan orang Utabuyung dia bertanya Utabuyung itu daerah mana ya gitu kemudian ada parlindungan jangan terlalu tegang Pak relax aja katanya kan nah itu, nah anda juga boleh berkomentar silahkan saja namanya juga netizen ya boleh silahkan anda berkomentar disini di laman Facebook kita Radio Stats 102,6 FM Pempenyabungan bolehlah diterangkan sedikit saja singkat saja Utabuyung itu daerah mana ya? sebetulnya bukan Utabuyung bang ya Tabuyung Tabuyung ya Tabuyung ya Tabuyung ini satu desa di Muara Utang Gadis di Muara Utang Gadis ya dia di pinggiran pantai berbatas dengan Samudera India Samudera India langsung berbatas dengan Kecamatan Natal saya pikir aneh juga ya Tapi mungkin semua orang belum tahu belum tahu ya kita ajak aja lah untuk Suryani silahkan saja melihat begitu selesai Insya Allah lenyap virus ini dari muka bumi kita lihat-lihat bumi Kornang 9 luar biasa saya udah keliling loh hampir 2 minggu saya di pantai barat enak kali ya sampai ke pulau Ilik saya sampai ke pulau yang batahan itu pulau Taman sampai ke bukan Tabuyung ya ke mana ya Singkuang ya pokoknya wah aduh luar biasa pantai rusuh apa segala pantai rusuh itu di Tabuyung iya iya Tabuyung itu ya ada pulau juga di tengah Tabuyung itu bagus luar biasa kita waktu itu mengeksplore daerah-daerah berpotensi itu oke makasih itu parwis lubis juga yang sedang menonton akan disimak saja kita ke ini balik lagi kita ke apa kita nih perjalanan politik ini aku mau nanya ini dulu nih tadi ada keinginan untuk bisa belajar masalah ekonomi gitu ya nah dari informasi yang memang kami himpun oleh Ruang Paslah sendiri ilmu didepati kalau Anda itu sebenarnya ingin sekali dan ingin sekali atau lulusan ilmu ekonomi kenapa memilih jurusan ekonomi kenapa Anda tertarik dengan ekonomi ini sebetulnya karena Anda seorang politisi gitu ya saya kan semian inggris limpuan bang dulu tapi pas tamat itu sudah SMK negeri 1 sudah SMK ya jadi disitu sudah kita kenal persoal ilmu ekonomi walaupun jurusan kita itu akutansi kita ekonting bang sampai S1 kita ekonting ekonting ya tetapi kan belajar akutansi juga kita sudah pasti belajar ilmu ekonomi itu pasti ya kemudian secara utuh kita dikenalkan ekonomi ketika mengikuti program parkas pasca sejana di Uniment ansi jurusan ilmu ekonomi itu juga masih ilmu ekonomi ketertarikan Anda terhadap itu disamping sudah memang punya dasar tadi di SMK kenapa Anda memilih itu padahal Anda seorang politisi kenapa tidak digali ilmu politik komunikasi gitu iya bang betul tadi sudah saya sampaikan memang ilmu ekonomi ini punya tantangan tersendiri aspek kehidupan masyarakat ini banyak yang harus kita kaji dari sisi ilmu ekonomi tapi seorang politisi juga menurut saya dia harus paham ekonomi harus paham karena dia harus memotret bagaimana masyarakat setidaknya yang dia wakil itu apa resep yang harus di karena ke semua semua negara semua daerah apa itu tujuannya adalah kesejahteraan 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 ini identik dengan ekonomi itulah tujuan ekonomi itu baru kemudian untuk meresep formula bagaimana kesejahteraan itu bisa teroptimalkan kita perlu harus mengetahui setidaknya ilmu ekonomi dasar katakan di DPRD kita kan berbicara persoalan target baik itu pertumbuhan inflasi itu semua ekonomi jadi seorang politisi dengan keberadaan ilmu ekonomi yang dia miliki saya pikir tentu menjadi nilai tambah nilai tambah dan memang itu dibutuhkan dibutuhkan kalau dari pendapat saya politisi itu harus menguasai tiga hal apa saja pertama ilmu ekonomi dasar dia harus keuasai ilmu hukum dasar dia harus keuasai yang terakhir adalah ilmu antropologi antropologi iya tentang hubungan interaksi orang per orang ilmu olah-mengolah itu dimana itu ilmu juga yang sekolah-sekolah malam itu gak dibutuhkan seorang DPR bagaimana bang tergantung dia menempatkan itu dimana tapi antropologi itu sangat penting sekali menurut saya karena kita harus mengenal bagaimana masyarakat bagaimana hidup dan kehidupan masyarakat budaya yang ada di masyarakat itu itu sangat dibutuhkan sekali mana yang lebih menjadi prioritas begitu untuk membangunnya gitu kan nah makasih juga untuk Abilot Lubis yang saat ini sedang menonton juga ikuti terus biar Anda dapat mudah-mudahan ya bermanfaat untuk kita semuanya lalu Anda kan seorang sudah serjana ekonomi memilih menjadi politisi sebagai karir gitu ya pekerjaan lainnya barangkali sesuai dengan pendidikan Anda itu sangat dipentingkan tadi apa yang menjadi tujuan tadi ya tujuan ekonomi itu nah lalu apa yang mendorong Anda ikut merebut kursi di DPR padahal secara ekonomi rugi loh Anda kan seorang basicnya ekonom iya kalau hitung-hitungan neracanya kan berapa masuk berapa untuk berapa dapat gitu tapi memilih juga menjadi seorang DPR untuk pertama kalinya apa yang Anda pertama kali Anda duduk sebagai anggota DPR itu apa yang dirasakan saya pikir saya hadir di dunia politik tidak ujuk-ujuk kalaupun saya sungguh ya punya proses kalaupun sungguhnya saya tidak juga pernah membayangkan menjadi seorang anggota DPRD sama sekali tidak terbayang pada saat menjadi aktivis artinya nanti saya target tahun sekian tahun sekian tapi saya sejak tahun 87 sudah kenal dengan politik 87 ya usia 7 tahun pemilu 87 pemilu usia 7 tahun Anda sudah tahu sudah tahu sudah tahu politik tahun itu ada maksudnya oh ini ya oh ini B3 minimal itu saja B3 B3 dan kalau satu lagi batal batal dan suka juga melukis-lukis pada saat itu ya selalu partai itu biasanya itu kan lukisannya juga ini lebih mudah bikin gambar kabah pohon beringin kampupaten gitu kan nah itu memang mendorong Anda yang dirasakan setelah pertama kali Anda duduk menjadi anggota DPRD apa yang Anda rasakan kemudian apa yang ada dalam pikiran benak Anda mau apa dan seperti apa gitu masuk jadi anggota DPRD selain kita sebetulnya lucu-lucu juga ya kok bisa jadi anggota DPRD itu ya uang tak ada uang tak ada keluarga bukan keluarga besar kan sampai ke gedung DPRD kalaupun sebetulnya kita sudah bergaul dengan orang-orang politisi sebelumnya dengan lambang kita sudah lama kenal dengan Bang Todung dengan Bang Amin Amin Dolay guru besar ya guru besar tapi kan masuk sebetulnya tidak ada yang apa juga kan karena dari SIRS dengan orang abang kita sudah tahu bagaimana situasi di dalam tidak ada yang istimewa-istimewa kali sebetulnya yang ada itu ketakutan ketakutan apa yang ditakutkan padahal kita sudah punya ini punya kewenangan punya hak-hak konstitusi hak-hak yang dijamin oleh konstitusi kenapa ada rasa ketakutan takutnya dalam arti masyarakat ini terlantur memberikan harapan besar kepada kita tapi kita tetap manusia biasa saya selalu sampaikan politisi itu bukan Doraemon bukan Doraemon bukan Superman jadi sistem juga harus mendukung sebetulnya inilah PR kita yang paling besar menata sistem itu bagaimana fungsi-fungsi KDPRD itu bisa dimaknai secara bersama-sama ini tugas besar kemudian saya tidak dalam posisi yang mengatakan bahwa menjadi anggota DPRD itu gampang tidak tapi lebih tidak gampang lagi setelah masuk ke dalam lebih tidak gampang lagi padahal ini kan pikiran kontra sekali dengan apa yang apa namanya apa pendapat atau katakanlah tidak stigma berangkali apa pendapat masyarakat dari luar malah ini kan sangat kontra sekali justru yang disitu rasanya sulit sekali untuk jadi DPRD setelah duduk di DPRD itu kan lebih mudah semua fasilitas ada mau ke Jakarta dikasih ongkos mau tugas dikasih ini bahkan sampai cakap-cakap pun dibayar enaklah begitu kan kira-kira tapi kenapa anda tadi berpendapat malah justru semakin sulit menjadi anggota DPRD apa yang jadi rasa takut yang di awalnya tadi harapan yang terlalu besar ini sementara tentu masyarakat juga tidak semuanya memahami dinamika di dalam 40 anggota DPRD manding Natal itu keputusan tidak pernah pada satu orang harus menjadi keputusan yang mayoritas setidaknya harus keputusan yang mewakili konstitusi ya tetap berdasar pada konstitusi ada korum dan segala macam nah bayangkan kita harus menyamakan apa yang dipikiran kita dan yang dipikiran kawan-kawan yang background kita masing-masing berbeda itu tidak gampang background berbeda atau kepentingan berbeda background berbeda otomatis kepentingan berbeda tidak akan pernah sama visinya nah visinya visinya harus dibangun dibangun ya dibangun dengan material apa tentu berbeda-beda juga saya dengan abang bisa satu visi tetapi begitu kita duduk seperti ini pada saat kita duduk belum tentu kita perlu penyesuaian-penyesuaian supaya kita bisa satu visi itu ada proses itu yang disebut lobby ya boleh lobby kita harus bernegosiasi kita harus lobby kita harus mempengaruhi kecenderungan lobbynya seperti apa gimana bang pada saat ada satu agenda gitu ya tentu semua harus menyamakan harus menyamakan persepsi harus menyamakan kepentingan harus menyamakan rasa dan kemudian masing-masing kita juga harus menjaga jangan ada yang terkhianati baik kepentingan masyarakat dan lain-lain nah ini juga akan beragam jajanya bang kan nah abang mungkin mengamankan lain saya mengamankan lain kan inilah yang kadang-kadang yang kurang dipahami oleh masyarakat begitu karena sistem dan juga cara bekerja seorang anggota DPR itu kalau DPR itu parlem artinya itu parlem itu dibayar untuk ngomong gitu kalau anggota DPR tidak ngomong itu layak gak di di apa saya tidak saya tidak mau berpersepsi bang kan biar masyarakat yang menilai tapi setidaknya saya hanya mengembau agar kita memberikan support memberikan doa pakir rakyat itu apapun kualitas apapun perjuangannya itu sudah pilihan itu produk produk jadi jaga produk itu ya mesti harus dijaga dengan sistem dan juga sistem yang ada di dalam parlimen itu sendiri begitu ya baik lalu apa yang mendorong Anda untuk apa maksudnya saya tadi berkarir politik berjalan kita tahu memang karir Anda di politik itu tidak tidak ujuk-ujuk tadi kan mudah tidak semudah itu pun proses perjuangan kalau lagi Anda balik lagi ke kampung yang butuh waktu ruang perjuangan rintangan apa dan segala macam tentu ada satu dua kenangan yang mungkin sempat membuat Anda kederlah atau berpikir untuk berhenti menjadi seorang politisi tidak pernah berpikir berhenti ini sudah pilihan kita sudah mewakapkan diri persoalan kita lakuin dengan bagaimana itu persoalan lain kita tidak tahu apa yang terjadi besok satu jam ke depan saya sudah sampaikan goncangan apapun di dalam itu Anda tidak pernah berpikir untuk jangan pernah takut dengan goncangan seorang politisi itu jangan pernah takut dengan goncangan bersyukur kita dapat goncangan karena pada saat itu kita diberi kesempatan untuk menguji kuda-kuda kita menyerang semua orang bisa bang bisa tapi bertahan untuk bisa kita kuat bertahan kita harus diuji jangan takut pada gelombang karena memang sudah biasa karena warna buyungnya gelombangnya sama dengan politisi jangan pernah takut dengan kritikan jangan pernah kedar dengan bulian kita ini sudah berdiri di pinggir sungai kalau kita berdiri di pinggir sungai dan takut kita kena cipratan air gawat itu gawat ya pindah saja ke gunung gitu ya tapi jangan tenggelam di air itu jangan tenggelam kita harus mampu menang gitu ya oke tapi ada gak yang Anda rasakan kenangan itu kenangan yang membuat Anda sedikit saja terganggu pada perjalanan karir politik Anda saya pernah offside di partai offside offside karena apa karena apa saya ditapsirkan melakukan perselingkuhan politik pada saat itu membeli padahal kita punya alasan untuk membantah semua itu sehingga di Golkar ada namanya pimpin kecamatan pimpin-pimpin kecamatan di dapur saya melakukan protes bahkan menuntut saya untuk mundur segala macam saya tidak sampai hari ini saya tidak pernah benci pada mereka bahkan saya kumpul mereka di salah satu cafe di penyambungan saya ucapkan terima kasih saya perlu kalian beri kesempatan saya untuk menguji kuda-kuda saya silahkan seluruh yang kalian sampaikan saya catat untuk menjadi intro pasifiksi diri saya dan saya doakan mudah-mudahan pilihan kalian ini adalah pilihan yang benar dan kalau pun seandainya tujuan kalian ini nanti berhasil adalah tujuan yang tidak pernah akan kalian sesalus jangan ada dosa di antara kita silahkan dan saya pun akan perjuangkan apa yang menurut saya benar jadi waktu itu tidak begitu tidak dirasakan sangat pahit sekali tidak ya karena dengan itulah saya punya kesempatan menimba ilmu di pasca sejana unimet karena saya tidak aktif di partai kemudian saya datang ke DPR hanya rapat-rapat jadi setiap hari kami saya ke medan kuliah jadi waktu itu memang dituntut Anda untuk lebih banyak turun ke DAPIL pada saat itu tuntutannya sebetulnya saya sudah dapat peringatan pertama dianggap saya berselingkuh dengan kandidat lain yang diperlukan diusung oleh partai kolkar baru kemudian dianggap saya tidak peduli dengan organisasi partai di bawah saya jawab saya bukan tidak peduli saya tidak punya alamat dimana saya harus ketemu dengan Bapak-Bapak sekalian kemudian saya punya akun situ yang berjuang dengan saya ayo kita jadi kita gabungkan energi itu baik sahabat istat ini memang politisi golkar yang ketiga hadir di ruang pas lain pertama mantan ketua golkar sendiri mantan ketua DPR apa yang paling paham di golkar itu waktu menjadi DPR aku kena musik katanya itu memang diungkapkan oleh beliau di karir di internal partai tapi kalau di DPR sendiri ada gak yang anda rasakan pengalaman anda yang terganggu pikiran enggak pahit sekali enjol saja saya menikmati semua dinamika DPRD saya menikmati padahal priori anda waktu itu DPR itu ada paksi-paksi yang luar biasa pada saat itu perseteruan saya dilantik 2009 2009 saya islah dengan pengus-pengus golkar itu sekitar tahun 2012 bayangkan 3 tahun saya outside 2012 di sekitar bulan Januari ketua saya kena mosi nah kita berjibat aku mengamankan ini sampai akhir priori kemudian priori kedua kita apalagi ini semua kesempatan-kesempatan untuk kita mencari nilai-nilai yang bisa kita jadikan untuk diri kita jadi jangan pernah keadaan itu membuat kita lemah anda terkenal juru lobby yang mumpuni sekali ya dari dari praksi tapi apa sih sebenarnya resepnya yang anda lakukan itu mendekati kawan-kawan yang berbeda kepentingan tadi kemudian kawan-kawan di DPR itu kan juga berbeda kepentingan karena praksi dan partai partainya yang berbeda apa yang anda lakukan Alhamdulillah saya baru dapat informasi kalau saya juru lobby yang terkenal tapi begini bang jangan pernah kita paksakan apa yang dalam pemikiran kita terhadap orang lain tetapi cari di setajam apapun perbedaan itu ada satu titik yang mungkin kita bisa sama kita di titik itu aja jangan kemana-mana dulu berarti anda pelajari di mana titik itu misalnya kalau anda untuk melakukan lobby dengan praksi lain gitu tetap kita harus apa abang kita harus bangun diri kita untuk tidak pernah menganggap orang kita ini lebih dari orang lain saya itu itu kunci bagi diri saya termasuk tata hidup pergaulan saya di Mandeling Natal di Panyabungan abang-abang tahu dengan saya saya tidak pernah melimpatkan diri saya dalam sisi jabatan saya ketemu dengan abang tetap abang adalah abang saya saya adalah adik abang saya ketemu dengan Bang Amin Dolay dengan Bang Todong dengan Bang Sober dengan Bang Irwan saya tetap posisi adik-adik Bang Sober sendiri yang hari ini saya ketua praksinya saya ini tetap adiknya Bang Sober bukan ketuanya Bang Sober menempatkan pada porsinya ya oke nah pernah gak anda rasakan menemui seseorang itu melakukan lobby atau apa sangat sulit sekali pernah itu pasti seorang politisi pasti mengalami hal seperti itu semacam itu kalau lempang-lempang aja cuman tidak politisi kapan kapan kita siapalah salah satu tokohnya itu kalau bisa biar aku hubung dengan PKB kita bagus-bagus saja komunikasi bahkan priori kemarin kita bersama dengan partai-partai lain juga kita tidak ada halangan tidak ada halangan ya pada saat memang kadang-kadang tidak bisa ketemu jangan paksakan jangan paksakan tidak boleh disebutkan satu orang saja yang anda sulit menemunya untuk berkomunikasi belum ada sampai ada yang menutup pintu untuk menutup pintu bagi seorang arti matubara belum ada belum ada wukum semua ya samarian kita juga tidak pernah menutup pintu bagi siapapun termasuk pada saat penyusunan alat kelengkapan dewan gitu tidak menemui itu mulus-mulus semua alat kelengkapan dewan yang ini ini kan dibagi rata oh bagi rata ya dibagi rata semua kemudian kita bangun kebersamaan kita ukur jadi tidak ada yang merasa menang tidak ada yang merasa kalah semua dirangkul ya semua dirangkul yang sebelumnya waktu itu yang sebelumnya juga yang ada dua komisi dua ketuanya yang pak masih dua kubu tapi masing-masing sama mendukung pemerintah itu dia jadi kan tidak ada kekudaan itu anekdot yang luar biasa loh di luar waktu itu makanya DPR dua kubu tapi sama-sama mendukung pemerintah kalau ada tidak ada oposisinya orang-orang yang punya ketertarikan untuk meneliti saya pikir itu pantas untuk diteliti bang untuk menjadi bahan kajian baru priode yang itu anda tiga priode mana priode yang paling membutuhkan energi yang membutuhkan energi sebetulnya di priode yang pertama pertama itu ya priode pertama kita berjuang untuk diri kita tiga tahun baru kemudian bagaimana mempertahankan posisi posisi pimpinan DPRD yang dilakukan sendiri oleh ketua Golkar pada saat itu luar biasa loh waktu itu protes dari seorang politisi PDIP gitu ya iskandar khasibun namanya oke bang kandar ini sayang sekali rusak telepon kita kok gak kita umumnya bang kandar apa pendapat beliau terhadap ini ya baik sahabat istatepem ada pengalaman ya adalah pengalaman itu adalah guru terbaik demikian sebuah petuah bijak yang sering kita dengar pengalaman itu pula yang akhirnya membawa banyak orang mencapai tujuan-tujuan dalam hidup tak terkecuali seorang arsidin batubara apa yang target dan harapannya kita simak selepas jeda berikut ini 102.6 sun and tram selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati